Bupati Sanggau, Paulus Hadi berkomitmen memperkuat ketahanan pangan daerah. Seluruh lapisan masyarakat diajak mendukung komitmen ini dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah pandemi COVID-19. Pangan di Kabupaten Sanggau, saya lihat untuk tingkat petani kita tidak terlalu terpengaruh dengan datanya COVID-19 ini. Petani melakukan aktivitas seperti biasa, nah tentu dukungan pemerintah juga sama, karena untuk ketahanan pangan ini masih menjadi prioritas. Nah tentu kita juga meminta kepada masyarakat kita, tentu melalui beberapa lembaga masyarakat termasuk juga di dalamnya PKK, kita mendorong bagaimana pekarangan dimanfaatkan, termasuk memaksimalkan beberapa aktivitas pertanian di dalam satu pekarangan kita. Dan semoga ini tentu kami terus memonitor dan kita lihat bahwa tidak ada perubahan di dalam pelaksanaan masyarakat kita. Dukungan pemerintah juga masih kuat, masih sama. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sanggau Jumadi menyambut baik komitmen Bupati Sanggau dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah. Dalam rangka tangan pangan di suasana pandemi COVID-19 ini, kita berlaku lembaga medis latif DPRD, kita sangat mendukung program-program pemerintah, DPRD ini kan bagian daripada partai politik. Nah, saya menyimpang sikit bentar, untuk kami di partai politik sudah ada instruksi dari DPP untuk melakukan itu. Melakukan kepada hadir partai untuk melakukan tanaman, tanaman pendamping beras, pendamping beras seperti ubi jalar, ubi kayu, jagung, dan macam-macamlah yang menjadi kebutuhan kita, masyarakat, untuk dapat dikonsumsi secara umum. Nah, selanjutnya, di pemerintah juga di Mekia, pemerintah juga di Mekia, ya kita sangat mendukung dan diminta kepada masyarakat Ketua DPRD Sanggau, bagi yang punya lahan-lahan pekarangan yang kosong, yang ada, kita mempaatkan lahan-lahan pekarangan yang kosong itu, tanaman jagung, tanaman ubi kayu, tanaman ubi jalar, segala macam. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini berakhir. Nah, yang namanya tanaman pendamping ini, sementara, kita belum melakukan panen padi. Tidak putus makanan-makanan pendamping keras ini, dalam rangka mempertahankan kepanan pangan secara nasional. Terima kasih telah menonton!